Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di pembelajaran matematika Oke bagaimana kabarnya adik-adik Nah sebelum kita mulai pembelajaran matematika Di video ini jangan lupa ya Subscribe channel Isda Siregar Oke kali ini di video ini Kita akan membahas tentang Aplikasi penggunaan perbandingan trigonometri Dalam kehidupan sehari-hari Coba kamu baca dulu soalnya secara baik-baik Kalau dilihat mungkin terlihat seperti soalnya Sulit namun sebenarnya soalnya tidak terlalu sulit Disini diketahui Bahwa panjang BC, DE, dan BE sudah ada Jadi kita akan mencari Panjang jembatan dengan menggunakan Hubungan pada perbandingan trigonometri Belum kita menggunakan perbandingan trigonometri Ternyata ini segitiganya adalah segitiga sebangun Sehingga kita buat dulu perbandingan segitiganya Karena yang kita cari adalah disini Panjang jembatan sehingga kita gunakan Sisi AB dan yang diketahui disini BC Berarti AB per BC Sama dengan Yaitu sisi segitiga yang bawah itu Ya sama Sisi miringnya itu pada jembatannya Yaitu EB per Nah sisi datarnya yaitu yang DB Nah ini jadi perbandingan segitiga Nah Berarti ini kan yang harus dicari ya Kalau mau mencari panjang jembatan Misalkan yang dicari adalah sisi yang DB dulu nih Nah kalau mau cari sisi DB Bagaimana cara mencarinya Berarti kita disini Sudutnya ada di B sini ya Berarti kita butuh apa DB ini bisa kita hubungkan Dengan yang diketahui DE Atau diketahui juga dengan BE Nah kalau misalnya diketahuinya Pasangannya dengan DE Berarti DB dengan DE Yang cocok adalah tangan Atau kotangan Ya Desa atau sade nya Nah sedangkan Kalau misalnya DB ini Dengan EB Ini ketahuinya EB Berarti pasangannya adalah kos Nah karena DB sudah diketahui Berarti kita bisa mencari AB nya ya Sesuai dengan Perbandingan segitiganya Nah berarti AB nya bisa kita cari Dengan bantuan BC juga Itu dengan menggunakan perbandingan Kosinus Sehingga Mana yang bisa digunakan Untuk perbandingan trigonometri Disini rumusnya Bisa tangan Kotangan Dan Kosinus Selain itu Kenapa kotangan termasuk Karena kotangan adalah Kebalikan dari tangan Kalau misalnya disini ada sekan Maka sekan juga bisa menjadi Pilihan jawaban Karena kebalikan dari kosinus Untuk soal lainnya Kamu bisa lihat di video berikutnya Kamu bisa lihat di video berikutnya Terima kasih.